Jadi coba deh kita bertukar tempat, Bu Ida coba menerima upah itu hanya 4,4 juta satu bulan, lalu dipotong 50 persen menjadi 2 juta. Lepaskan fasilitas Anda sebagai pejabat dan hidup seperti kami. Mau tidak? Pernyataan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia tentang upah minimum di Indonesia terlalu tinggi dan pengusaha tidak mampu menjangkaunya menjadi sorotan. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Kondisi UM yang terlalu tinggi, saya kira teman-teman tahu ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasi di lapangan. Klaim Menteri Ida mengesankan pertama upah minimum di Indonesia tinggi, Kedua, pengusaha tidak mampu membayar sesuai itu. Data yang kami temukan kenyataan di lapangan tak seindah dan lebih ruwet dari klaim Menteri Ida. Pekerja di Indonesia biasa dibagi menjadi dua sektor. Pertama, sektor formal, yakni pekerja yang memiliki status pekerjaan buruh atau karyawan. Mereka menerima upah dan tunjangan sesuai aturan ketenaga kerjaan. Kedua, sektor informal, yakni pekerja di usaha rumahan, pekerja mandiri seperti freelancer, dan pekerja lepas seperti kuli atau buruh tani. Kalau dilihat dari angka upah minimum, memang kesannya tinggi. Di Indonesia, upah minimum tahun 2021 berada di rentang 1,7 sampai 4,4 juta rupiah. Tapi, coba lihat, rata-rata upah buruh menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS. Per Agustus 2021, rata-rata upah buruh di Indonesia sebesar 2.736.463 rupiah. Udah gitu, masih ada kesenjangan di sana-sini. Menurut data Organisasi Buruh Internasional atau ILO, tenaga kerja perempuan di Indonesia mendapatkan 23 persen upah lebih kecil dibanding rekan laki-lakinya. Upah minimum yang ditetapkan juga senjang dengan angka komponen kebutuhan hidup layak atau KHL berdasarkan permenakar nomor 18 tahun 2020 yang diinginkan Serikat Pekerja. Ada 64 komponen yang terdapat dalam KHL yang menjadi dasar dari penetapan upah minimum. Itu kan ada 64 ya, berdasarkan survei teman-teman anggota kami yang ada di Jawa Tengah gitu ya, bersama serikat buruh lain, itu adalah 16 persen. Jawa Tengah ini adalah upah yang paling rendah di seluruh Indonesia. Namun, menaikkan upah minimum dengan kondisi ekonomi khas Indonesia bisa tidak melulu menimbulkan efek positif yang merata ke seluruh pekerja. Berdasarkan penelitian terbaru Tifa Husni Siregar tahun 2019, upah minimum berkorelasi dengan berkurangnya jumlah pekerja formal, terutama penurunan jumlah pekerja formal perempuan. Hal ini didorong peningkatan jumlah biaya tenaga kerja perusahaan akibat kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum itu juga memicu perpindahan tenaga kerja, terutama laki-laki dari sektor formal ke sektor informal. Masalahnya, di Indonesia, rata-rata upah pekerja sektor informal lebih rendah dibandingkan sektor formal. Pekerja sektor informal juga minim perlindungan, karena pekerjaan-pekerjaan mereka tidak teregulasi dan tidak terdaftar. Upah minimum tidak dinaikkan pun, seperti klaim kedua Menteri IDA, pengusaha tak mampu atau mungkin tidak mau menjangkau upah minimum. Kajian Asian Development Bank tahun 2016 juga mendukung klaim ini. 20-31 persen pekerja sektor formal digaji lebih rendah dari upah minimum. Celah hukum dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan kerap jadi dalih pengusaha untuk menggaji karyawannya dengan upah lebih rendah bila tidak mampu membayar upah minimum. Ini sebenarnya bertentangan dengan konsep upah minimum dan bisa saja pengusaha itu dipidana. Seperti yang terjadi pada 2013, ketika Mahkamah Agung menghukum satu tahun penjara dan denda 100 juta rupiah kepada seorang pengusaha yang membayar karyawannya di bawah upah minimum regional. Dan buruh pun merasa semakin terpojok dengan kebijakan Menteri IDA di masa pandemi. Ini kaum buruh itu merasa semakin terpojok dengan kebijakan kemenakar. Kita tahu bahwa Ibu IDA Pauli dia selama pandemi sudah mengeluarkan SK upah khusus padat karya boleh di bawah UMP. Terus kemudian mengeluarkan lagi surat edaran selama pandemi upah boleh disesuaikan. Yang artinya adalah boleh diturunkan. Bahkan perusahaan itu tidak perlu membuktikan dirinya rugi. Bisa begitu mudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.